Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang hadir dengan membawa bendera yang macam-macam untuk meluapkan kebahagiaannya, untuk meluapkan kegembiraannya di malam mulia ini atas kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita baca dari jamaah macam-macam. Ini ada yang dari tadi mana tadi? Kali Karang Besuki. Dari Karang Besuki dan dari mana lagi tadi? Masya Allah. Ini upaya mereka biasanya ngadang, biasanya tulisannya ngadang Siti, hirupannya para ibu, kata kau. Terus kemudian dan lain-lainnya. Alhamdulillah kami ucapkan ribuan terima kasih. Kreatifitas kalian ini betul-betul penambah kebahagiaan kita semua di majelis yang mulia ini. Teruslah berkreasi. Tapi ingat tetap jaga akhlak dan adab dalam kata-kata dan kalimat. Pak Kulohi Bangku, ada yang tulisannya bahasa Inggris, buh bener buh kan. Kalau tulisannya loading Ramadan, padahal HP Ramadan, lalu. Pak Kulohi Bangku, sebab yang di panggung ini ada beberapa tamu yang datang dari Singapur. Singapur itu bahasa Inggris, bahkan ada tamu yang hadir dari Australia. Waktu saya ta'wah ke sana, beliau yang menjadwal atau mengaturkan saya ke sana. Ini hadir malam mulia ini. Makanya aku ini nyonggok, tulisan bahasa Inggris ini belum nyonggok. Ya, benar. Ya, Allah izin. Tapi ya, saya pula-pula kaketok. Maka, Alhamdulillah, kita malam ini bahagia dan insya Allah kebahagiaan ini akan membuahkan kebahagiaan disanding baginda Muhammad. Amin. Selanjutnya, monggo, ayo, sing-anteng, sing-kusuh, mirangakan, mau itu hasanah, saking Habib Haji, alaih turus. Kepada Habib Haji, tempat dan waktu, saya bersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى ممر الأيام والشهور والتهور والأعوام أما بعد ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي yang sangat saya hormati saya mulyakan, saya cintai para habaib para alim ulama para kiai asati tata masyarakat وبالخصوص الحبيب Abdullah bin Salim Mawlad Dawilah الحبيب Saleh Mawlad Dawilah الحبيب Ahmad bin Hassan Al Jufri الحبيب Umar bin Shahab pengasuh majlis ta'lim wal maulid al-ridwa al-fadil akhina filah al-habib Ahmad Jamal bin Tawha Ba'akil dan akhina filah al-fadil al-habib Abdul Qadir bin Ahmad Mawlad Dawilah serta seluruh para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang sangat saya hormati dan saya muliakan pejabat pemerintahan yang hadir di malam hari ini segenap panitia para sesepu hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini di mana mungkin banyak manusia yang mereka sekarang berada di tempat-tempat yang tidak baik di acara-acara yang tidak baik kita bersama-sama Alhamdulillah summa Alhamdulillah berkumpul di dalam satu majlis yang penuh dengan barokat salawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan dan kita hadiahkan kepada manusia yang paling berjasa kepada kita semua manusia yang paling mencintai kita menyayangi kita peduli dengan kita perhatian kepada kita beliau adalah junjungan kita panutan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wa alihi wa sallam hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan tadi sudah banyak yang disampaikan dan saya dapat giliran yang terakhir terus terang paling akhir ini paling enggak enak biasanya soal hadir model ini pun kata lemes ini khusyuk yang hadir ini Masya Allah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang jelas majelis ini tidak diragukan lagi ini majelis yang sangat luar biasa ini majelis yang sangat istimewa ini majelis yang sangat agung dan mulia yang dijamin yang hadir dalam majelis ini pasti tidak akan menyesal tapi mereka insyaallah akan bersyukur di dunia dan bersyukur di akhirat ketika keadaan seperti ini para hadirin hadirat yang dirahmati Allah kita bersyukur masih ada majelis-majelis yang semacam ini di saat umat islam banyak yang gak karuan akhlaknya banyak yang gak karuan tingkah lakunya kemaksiatan merajalela dimana-mana bahkan bisa dikatakan kita hidup di zaman jahiliah modern tapi masih ada majelis-majelis semacam ini dan majelis-majelis inilah yang menjadi penolak turunnya balak dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam majelis ini kita bersama-sama menyanjung dan memuji Nabi Muhammad s.a.w. dan memang beliulah manusia yang paling layak disanjung dan dipuji majelis ini tadi disampaikan menghilangkan kegundahan kita panjang panjang dengan sederha akhir itu beri subhanahu wa ta'ala tenang tenang nopo mali mireng kosida waw goyang ini kudak kroso masya Allah masih utangnya oke lalui pak masih utangnya oke lalui masih dua problem lalui ya ini yang menghilangkan kesumpukan itu ya majelis-majelis semacam ini dua sumpek dua problem solawat singkatan yang kancin nabi aja dia problem dia masalah ngetelaku sakitnya kudisi tambah sumpek tambah sumpek ya hati majelis ini tentrem adem ayem insya Allah barokai solawat problemnya diberi jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala belum lagi wadhilahnya solawatan tirasi abid jamal lalu lak masyar ya obok ati salaman dengan kancing nabi maka diantara solusinya lak kepingin celak kancing nabi dengan akhirat yang paling dekat sama rasulullah di akhirat itu bukan yang duitnya banyak bukan masih duit triliunan burung tentu cedek dengan kancing nabi yang paling dekat diantara kalian tempatnya denganku kelak di akhirat di hari kiamat yaitu yang di masa hidupnya di dunia yang paling banyak salawat dan salam kepada nabi muhammad salam selamat di lupa lupa melok arli tuan ping piro salawati ping piro ping piro ping sempurna tinggal tinggal tangga diri kita masing-masing kalau kita nggak hadir arli tuan berapa kali kita salawat dan salam kepada rasulullah salawat dan salam kepada nabi muhammad ini jangan cuma di majelis jangan cuma ketika kita salat di luar majelis di luar salat kalau kita pecinta sejatinya nabi muhammad dan serius ingin dekat dengan rasulullah di akhirat di lain itu semua berbanyak salawat dan salam kepada nabi muhammad salam gratis salawat dengan nabi gratis dan perlu kita ketahui nabi dalam satu riwayat seorang sahabat bernama abu tolha pada satu saat ketika keluar rumah ke panggikan jingapi dan di saat itu nabi muhammad terlihat sangat berseri-seri kelianan ceria sangat berbahagia berbunga-bunga penasaran di sohabat ditanggerti kan jingapi muhammad selamat ma apa yang membuat bahagia ya rasul maka dijawab oleh nabi muhammad dan dan beliau berkata wahai muhammad berilah kabar gembira kepada umat mu dan alhamdulillah kita semua walaupun tidak pernah berjumpa dengan rasulullah mungkin masih mimpi sepi sanci durung tahu kulopan dengan iman jumatan kancing nabi dan iman dengan apa yang dibawa oleh beliau maka kita termasuk umat beliau yang mendapatkan kabar gembira barang siapa yang bersolawat satu kali dari umatmu kepadamu Allah menulis baginya sepuluh kebaikan Allah menghapus darinya sepuluh kejelekan dan Allah mengangkat terjatnya sepuluh terjat itu satu kali salawat saja hadirin hadirat alhamdulillah malam hari ini sudah berapa kali sudah berapa kali salawat dan salam yang kita haturkan kepada nabi muhammad salam oleh karena itu kita niatkan kalau selama ini kita di luar majlis di luar salat kita tidak kurutunya waktu khusus untuk mengaturkan salawat dan salam kepada nabi muhammad salam diniati mulai besok pagi saya akan meluangkan waktu khusus walaupun setengah jam walaupun 15 menit untuk nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian ini juga majlis ilmu kalau tidak salah dibacakan kita perisalatul jamiah dan kita memang hidup di dunia ini wajib menuntut ilmu oleh karena itu fazilanya orang yang menuntut ilmu sangat luar biasa dahul ikanjin nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam man kharaja fi tola bil ilmi fahuwa fisa bilillah hatta yarjiah barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya ngaji ya seperti panjenengan sedoyan malam hari ini jamaah rintuan ini keluar dari rumah tujuannya apa duduk dolek duit duduk dolek dunyuk bukan untuk maksiat kepada Allah jauh-jauh dari tempatnya masing-masing sepeda montoran kadang-kadang masya Allah gembeng sini ini kulu hutang kadang-kadang demi akhir majelis arli tujuannya barang siapa yang keluar tujuannya untuk menuntut ilmu maka dia sama dengan berjihad wisabilillah sampai dia pulang kembali ke rumah oleh karena itu menimba ilmu mendatangi majelis ilmu ini fatihlahnya luar biasa dan alhamdulillah di tengah-tengah kita masih banyak para ulama manfaatkan dengan sebaik-baiknya ngaji kepada mereka tanya tanya ilmu tanya ilmu kepada mereka kadang-kadang mohon maaf zaman sekarang kadang-kadang umat islam ini kurang bisa memanfaatkan keadaan orang-orang alim yang ada di sekitarnya kadang-kadang zaman-zaman kini ulama ejumah dijaluhi barokadungo barokadungo barokabanyu waduh akuan jajir-jajir kadang-kadang kong-kong idoni sampai idoni garing kadang-kadang barokafutu barokafutu tanya ilmu mereka disediakan oleh Allah di muka bumi ini untuk tempat kita menanyakan permasalahan permasalahan agama kadang-kadang Masya Allah gak tau ditakoni ilmu cuma kalau tanya juga gitu niatnya yang bener kadang-kadang ada takon yang kiai takon yang ulama tapi tujuannya ngetes tujuannya ngetes itu kadang-kadang takon cengelene-nyelene pertanyaan yang tidak ada manfaatnya ditanyakan di Surabaya itu belum lama ada kejadian ada satu masjid pengajian rutin dalam pengajian rutin tersebut ada tanya jawab ini yang cerita sama saya yang hadir pengajian ada satu jamaah pengajian tanya ustaz saya mau tanya lah pertanyaan model ini ini cojok ditiru saya mau tanya ustaz silakan silakan gini ustaz malaikat isrofil itu ustaz tugasnya akan meniup sangka kalah kalau katanya orang malang sini orang pasuruan niup trompet malaikat isrofil itu kan tugasnya niup trompet ustaz itu kan nanti hari kiamat nanti hari kiamat lah kalau sekarang ini apa kerjaannya malaikat isrofil kalau sekarang ini apa yang dikerjakan malaikat isrofil itu ustaz tugasnya kan nanti niup trompet hari kiamat masih lama sekarang tugasnya apa malaikat isrofil itu ustaz ini rada mantel rupanya rada geregeten ini pertanyaan ini kata ustaz ini takon ini 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 repot repot ini malah malaikat isrofil sekarang apa yang dikerjakan saya jawab perungut ini jawabanku malah malaikat isrofil sekarang lagi ngelapi trompetnya rasa no oleh karena itu hadirin hadirat keberadaan mereka ini dimanfaatkan damuni kancing nabi inna allaha la yakbidul ilma intisaan yang tasi'uhu minal ibad walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta ida lam yabqo alimun itta khodan nasuru asa ajuh halat fasu'ilu fa'afto fa'ballu wa'adullu Allah itu mengangkat ilmu bukan langsung sing alim-alim moro-moro kublog hilang kabeh apalan indah kiai-kiai ini moro lali kabeh ilmuni indah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat ilmu dari muka bumi ini dengan mencabut nyawanya para ulama ustad ustad itu wafat dan ini terus terang ya saya ini agak khawatir ini agak khawatir ini habib jamal ini ngasuh masya Allah jamaahnya ribuan soal ini sambung pulau tinggal ini kuentengkali ini sehingga ada jamaah ewanan koyok ngeteng ini pejaya si enok majlis rasulullah ini habib mundir ini almarhum binfu atal musawah ya mudah-mudahan Allah ampun itu sabi angkat derajat majlis riadul janah haji abdul rohi meninggal masih mudah mudah-mudahan Allah ampun itu sabi Allah angkat derajat beliau kalau khawatir hati mati mati itu kayak si suwi, kati mati kayak si suwi, wawahi tempal itu mungkin si kalah lemus ya, kalah lemus ya, melakuni dekik ini pak, si menopo, subhanallah, suhu sholat jamaah atau masjid jameh anaknya si jiri hija, panggil istiqomaleh masjid jameh, sholat suhu anaknya di jalan, ini ini pendidikan, makanya sambil mau tenang, arituan jahat anaknya, bapaknya arituan, anaknya diskoti, bapaknya arituan, anaknya bilyat, di dintik mulai jiri, di kenal lo kali ulama-ulama, di ajak ke tempat-tempat yang baik, dibiasakan yang baik-baik, insyaallah jadi anak, bapak, ini kisik jiri di jangit, tengah masjid sholat subuh jamaah, mantuni sholat subuh jamaah, wansul, biasa aktivitasnya kerjanya itu ngukir, ngukir, berangkat ngukir, subhanallah, tengah-tengah ngukir, berangkat ngukir, berangkat ngukir, berangkat ngukir, jadi kematian itu datangnya tiba-tiba, datangnya mendadak, enggak ada yang menjamin ini, lima puluh tahun lagi masih hidup berdua ini enggak ada yang menjamin, petang puluh tahun manesih urib, daunok sing jamin, telung puluh tahun manesih urib, daunok sing jamin, sepuluh tahun manesih urib, daunok sing jamin, setahun manesih urib, daunok sing jamin, sakulan manesih urib, daunok sing jamin, seminggu manesih urib, daunok sing jamin, setino manesih urib, daunok sing jamin, sakjam manesih urib, daunok sing jamin. Al-mautu akrabuqo ibin yun kabur, oleh karena itu keberadaan ulama dimana saja, pembawa-pembawa ilmunya Rasulullah panji-panji agama manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum mereka pergi meninggalkan kita kadang-kadang belum selu hadirin hadirot leh tepak uri pendak kerosok leh tepak mati baru kerosok ketulai bulu panjengan kalau sudah habis para ulama yang dijadikan pemuka-pemuka toko-toko orang-orang yang gak berilmu gak tahu ngaji, gak tahu mondok, moro-moro di dateno pemuka dijadikan tempat bermacat tanya masalah VK padahal ngaji ini nungguan saya pulih tengkir internet saya google murid ini saya google pak akhirnya pertanyaan yang ngalor jawabannya nidul pertanyaan yang ngulung jawabannya ngetan manfaatkan mereka ini anak-anak kita kalau sekolah umum bagi sekolah formal suri ini nangdi suri ini nangdi makhrib nangdi isak nangdi kadang-kadang kulon ini ngenes malam minggu muli toko malang nih bu wari abegi abegi nih kelas-kelas SMP nih bu konek si belunggu di pinggiri tuku konek jejer-jejer pinggiri tuku konek sing trek-trekan makanya hati-hati nih sing arhiduan nih ojo malam selosok arhiduan malam minggu trek-trekan hati-hati lho on mati, on mati sangit on trek-trekan sakyan modil, sakyan majem latah, wong Indonesia ini latah ono seti ini trek-trekan trek-trekan kabe dole obo cari apa cari nama peluk nama ini jangan main-main kita hidup hujurnya ini hadirin orang itu kalau ingin mulia dengan ilmu kita lihat ini mereka ini habib jamal ini lenda ngaji nak mondok nang hadromot mungkin levisan kaosan buka toko minyak wangi mungkin alhamdulillah nih tepat bapaknya habib jamal abanya habib jamal ya abanya habib jamal itu wafat habib jamal di hadromot ini senasib sama saya saya duluan saya waktu di hadromot di darul mustafa abah saya meninggal dunia tapi saya lanjut habib jamal datengnya setelah saya baru setahun abahnya meninggal juga mau pulang saya bilang bep gak usah pulang bep ada apa antum pulang om sudah di kubur mau apa akhsan antum terus aja cari ilmunya alhamdulillah barokanya ilmu mul mulia mulia kita lihat sambian lungguning sor lunggunungkur barokanya ilmu habib jamal ini duduk keliling di indonesia habib jamal ini sudah ke singapura ke singapur malaysia hongkong tipe 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 gratis kabel mulai di sangon bayar subhanallah barokanya ilmu yarefa'i yarefa'illahu yarefa'i 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 yang punya rasulullah kepada umat oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu lepanjenengan sedoyong rosowis kasep kasep yukat kita diwong alim bis di bujun di anak dingung guru santunya omong diniati diniati kita niatkan anak-anak kita kita jadikan orang alim jangan kecil hati jangan dikira yang bisa jadi orang alim itu khusus anaknya orang alim yang bisa jadi ulama khusus anaknya ulama belum tentu seseorang itu gak dilahirkan dalam keadaan alim masih bapak ikyai gede ilmu gak ada cerita bayi procot lahir ilmu alim ilmu itu dengan ngaji dengan belajar oleh karena itu yang masih mudah-mudah jangan disiasiakan usia kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya kalau kalian serius menimpa ilmunya Rasulullah akan mulia dunia akhirat dan orang tuanya juga akan mulia dunia akhirat baru ke anaknya kita semua ini perlu ilmu oh Ramadan oh Ramadan ini kalau gak punya ilmunya puasa bahaya saya sudah sering nyampaikan saya mau tanya sekarang kalau ada orang bulan Ramadan makan lupa batal apanda mangan lali batal rong piring rong piring batal rong piring lho si cia si cia si ngomong batal anda si ngomong enggak lho rong piring le sholat le sholat tutup poso le sholat mangan lali rong piring yo batal kenemenan le sholat sholat capopoy tapi le poso le poso masih rong piring le perlu juga rong piring sakme jikome di blok bisa sehingga lali menang enggak batal man akala aw syarib nasiyah fal yutim masom hu fa inna allaha ta'ala at'am barang siapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa damone kanjeng nabi lanjut puasanya karena itu hadiah dari Allah Allah yang memberi dia makan dan Allah yang memberi dia minum lalu lalu dia tidak ada ilmu lalu dia menggantui ilmu jamaah ribuan pokoknya hadir pada selawatan itu tepat kayak mau itu gak rekan aku gak tahu ngaji bab pikir bab poso awan-awan makan romabon makan lali ente sutu samangkok marit sutu samangkok belegi encik wedok ketok dilim nomas romabon mas poso itu bayang kalau orang gak punya ilmu jadi menimba ilmu melandasi ibadah kita dengan ilmu itu tidak bisa ditawar lagi ya kudu belajar ajaran is ajaran islam kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah tadi disampaikan ramadon ini bukan sembarangan bulan tidak main-main ramadon kanjing nabi mulai ulang rejep kepingin panjang umur nututi ramadon oleh karena itu kalau kita ditakdir hidup di bulan ramadon sadarilah itu anugrah yang besar dari Allah itu hadiah yang istimewa dari Allah nikmat yang sangat agung yang kita terima dari Allah manakala kita ditakdir panjang umur hidup di bulan ramadon berapa banyak saudara-saudara kita yang ramadon tahun lalu masih hidup sekarang sudah menjadi ahli kebur berapa banyak mungkin selumah dengan kita mungkin tetangga kita mungkin kawan-kawan kita ramadon tahun lalu berada di atas dunia tapi sekarang mereka sudah meninggalkan dunia dan kita semua ini yang hadir sekarang malam hari ini belum tentu kalau kita ramadon tahun ini ditakdir panjang umur oleh Allah belum tentu nututi ramadon ini mana dorong tentu menangi ramadon ini mana dorong tentu duit kesempatan di ramadon yang akan datang oleh karena itu manfaatkan ini ramadon ini bulan terbaik bagi kita untuk memperbanyak bekal bekal ke akhirat hadirin hadirat kita ini hidup di dunia ini gak selamanya kita hidup di dunia ini gak selamanya gak terasa kapan kita hidup tahu-tahu kita sudah meninggal dunia gak terasa seperti mainan apalagi akhir zaman tahun demi tahun kita lali begitu cepat mungkin sarungnya si anyar kuklu si anyar kelam si anyar kita gak akan hidup selamanya akan kita tinggalkan dunia semuanya akan kita tinggalkan rumah kita kita tinggal kendaraan kita kita tinggal harta benda kita kita tinggal aset kita kita tinggal pakaian kita kita tinggal mari kita merenung sejenak dalam disini kita merenung gimana kalau jasad kita sudah dimasukkan dianglahat para hati dilepon orang kuburan diuruk anak iban jenengan mulih family mulih ditinggal konco konco mulih kuburan kira-kira apa kira-kira apa yang kita rasakan di alam kubur kita kira-kira bagaimana keadaan kubur kita mari kita renung sejenak ini dalam majlis karena 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 yang jelas saat kita akan tiba saat kita masuk dalam kubur akan tiba saat kita berada di alam barzah akan tiba dan kuburan kita satu diantara dua satu malam saja kalau kita sukses meraih laylatul qadar mendapatkan pahala lebih baik daripada beribadah lebih dari 1000 bulan kalau di total pakai tahun lebih dari 83 tahun 4 bulan dan kalau ingin dapat laylatul qadar tidak repot saya mungkin sudah pernah nyampekan di hari buan tapi tidak masalah karena ini momen menyambut romabon para sahabat para ulama berbeda pendapat ada yang menyatakan malam 17 romabon Siti Aisyah menyatakan malam 19 romabon Ibn Abbas menyatakan malam 27 romabon jumhurul ulama menyatakan 10 terakhir romabon khusus sonal utar khusus ke malam ganjil dikurang sebagian lagi berpendapat mubhamah tidak bisa diketahui sebagian lagi berpendapat mutan pindah-pindah tiap romabon laylatul qadar berarti kesimpulannya tidak ada kepastian oleh karena itu kalau ingin dapat laylatul qadar tidak repot sebetulnya mulai awal romabon sampai akhir romabon puasanya yang istiqomah sholat isyak jamaah istiqomah trawenya istiqomah wetirnya istiqomah tadarus istiqomah insyaallah papakan kali laylatul qadar kadang-kadang ada yang bertanya katanya katanya laylatul qadar itu tanazzalul malaikat warruh fiha bihidni robbihim minkulli amr salam hiyah hatta matla'il fajr kalau laylatul qadar itu kan ribuan malaikat termasuk malaikat jibril turun ke bumi kok saya gak kelihatan malaikat kok gak kelihatan malaikat nungun semu leklase kulopan jemingan sedoyo katiketok malaikat angel ketok jin mungkin lekepingin ketok malaikat jonten onengku malaikat izro dan itu bukan syarat orang yang dapet laylatul qadar itu gak harus kelihatan ribuan malaikat turun ngerasak nosalaman kali malaikat jibril gak harus itu kelasnya para awliya syabdul qadar al-jaylani wali songo mungkin kalau kita gak usah itu sudah yang penting ibadahnya yang istriqomah dan kadang orang malik mutan kroso mutan kroso laylatul qadar mutan kroso nun sewu laylatul qadar ini bukan kuku bima energi gak kaki kroso kroso kakian model kaki yang macem kadang kadang miskin padahal sing istriqomah kadang-kadang ya Allah mati selam ini mohon maaf seperti tadi disampaikan tadi kemarau pertama itu kemarau pertama pertama masjid masjid ramadon masjid pulang dari pul musol laipol oleh seminggu mereteli mereteli tambah tambah akhir tambah wali ane kanjing nabi kanjing nabi ini tambah akhir romadon tambah cakan kumati tambah akhir romadon tambah luyuh tambah lemes tambah luntur darusan masjid masjid romadon ini anjar gwo kole gwo gwo semongko gwo kopi gwo es belewah wak darusan darusan lempir mangan bisa pirang-pirang suwe 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 suara nidok simpanter suara nidok nidok suara nidok simpanter miki walu miki walu darusan lulu lulu sikol lula lulu 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 ini pemandangan pemandangan di romadon tahun lalu hadirin hadirin oleh karena itu mari jamah hari Tuhan harus beda kalau romadon kita gak banyak ibadah mau bulan apalagi kalau romadon gak banyak amal soleh mau bulan apalagi kapan kita mau memperbanyak bekal kita ke akhirat itu buran hadirin hadirin terus terang kita harus mengakui 11 bulan yang lalu kita sedikit ibadah kita sedikit beramal soleh kita sedikit berbuat baik kita banyak lupa kepada Allah mungkin kita banyak berbuat dosa dan salah kepada Allah Allah sediakan romadon khususnya bagi kita umatnya Nabi Muhammad kalau gak kita manfaatkan rugi kita jiniati jiniati mulai malam hari romadon tahun ini harus berbeda dan ada satu pengakit juga ini di romadon TV TV televisi ini penyakit yang berbahaya lagi turuti bisa menghabiskan waktu kita di bulan romadon apa malih saya menggunakan sinetronnya api-api khusus ibu-ibu mari isak tukang kubur haji mari isak tukang kubur haji mari nge gogor jam siji sampai jam dimosuri ini yang film manjar film turki ini elip elip ibu ibu ya Allah elip 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 melek 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 masya Allah maridor jam siji tiga pengarbe TV jam limo lukat marim sampai tidak di cepat buku kapok ini yang banyak itu menghabiskan waktu ramadhan tetap dibuka TV ini insya Allah hatam kuran hatam senet senetron akhir oleh karena itu diniati durung ramadhan ring kesana itu TV insya Allah ramadhan barok barokah insya Allah ya mungkin ini saja mudah mudahan ada manfaatnya mudah mudahan manfaat bagi kita semua kita berdoa kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita dalam sisa bulan syakban ini dan mudah mudahan Allah panjangkan umur kita Allah panjangkan umur guru-guru kita para ulama kita orang tua kita yang masih hidup Allah panjangkan umurnya istri kita anak-anak kita keluarga kita kerabat kita orang-orang yang kita cintai mudah-mudahan mereka semuanya panjang umur sehat walafiat bisa memasuki bulan romaton yang akan datang dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan romaton di tahun ini bukan romaton terakhir bagi kita mudah-mudahan kita semua masih punya kesempatan hidup di romaton 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 yang berikutnya dalam keadaan yang lebih baik dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah berikan kekuatan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga semua ilmu yang disampaikan dalam majlis ar-rikuan ini mampu untuk kita amalkan mampu untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bermudu mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika datang ajal menjemput kita jika datang waktunya kita untuk meninggalkan alam dunia ini dengan barokahnya majlis yang penuh barokah ini mudah-mudahan kita semua husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah amin ya rabbal alamin jika ada kata-kata yang kurang perkenaan mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh